Ya Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi merilis perkembangan statistik perhotelan Agustus 2023 dengan tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel per bintang mencapai 56,18 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Juli 2023 yang mencapai 61,49 persen. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi merilis perkembangan statistik perhotelan Agustus 2023 Dengan tingkat penghunian kamar, TPK Hotel per bintang mencapai 56,18 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Juli 2023 yang mencapai 61,49 persen. Sementara untuk TPK Hotel bintang menurut klasifikasi hotel di Provinsi Jambi Agustus 2023 yaitu Hotel bintang 1, 35,022 persen, Hotel bintang 2, 48,30 persen. Kemudian Hotel bintang 3, 64,59 persen diikuti oleh Hotel bintang 4 dan 5 sebesar 51,51 persen. Tapi pada prinsipnya, teman-teman bisa melihat di grafik yang kami rilis untuk tingkat penghunian kamar. Kalau tingkat penghunian kamar sepanjang Juli Agustus itu, itu bervariasi ya. Karena hotel bintangnya kan bervariasi dari bintang 1 sampai dengan misa 45 ya. Tapi paling besar itu ya di bulan Juli untuk hotel bintang 45 ya. Jadi ya kalau kita lihat untuk hotel bintang 45 ya memang sangat. Selanjutnya rata-rata menginap tamu mancanegara dan tamu nusantara hotel bintang pada bulan Agustus adalah 1,59 persen. Pada hotel bintang 1, 1,85 persen, hotel bintang 2, hotel bintang 3, 1,72 persen, serta hotel bintang 4 dan 5 sebesar 1,82 persen. Kemudian jumlah tamu menginap pada hotel bintang terhitung mulai Januari hingga Agustus 2023. Menurut pencatatan BPS Provinsi Jambi sudah mencapai 404.308 orang. Sebagai informasi jumlah tamu menginap pada hotel bintang di Provinsi Jambi tahun 2021 sebanyak 341.179 orang dan tahun 2022 berjumlah 601.057 orang.